Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berkenalkan diri nama saya Nolte Htiani Dengan Mb317-05-10-56 Di sini saya akan Mempresentasikan Kateri tentang operasi set instruksi Yang diampu oleh Bapak Pebi Eka Satutra MT Operasi set instruksi adalah Sekumpulan instruksi dasar yang dapat Diproses oleh sebuah prosesor Dalam sistem komputer Instruksi-intruksi ini Digunakan untuk berbagai operasi Seperti pengambilan data Pemprosesan dan penyimpanan Jenis-jenis operasi set instruksi Instruksi aritematika Instruksi untuk melakukan operasi matematika dasar Seperti penyebelahan, pengurangan Perkalian dan pembagian Ini kedua ada instruksi logika Instruksi untuk melakukan operasi logika Seperti N, OR, dan NOT Yang digunakan dalam pengambilan Pengambilan keputusan Yang ketiga ada instruksi transfer data Instruksi untuk memindahkan data Dari satu lokasi ke lokasi lain Dalam memori atau register Implementasi operasi set instruksi Yang pertama ada desain perangkat keras Operasi set instruksi mempengaruhi desain dan Assetator perangkat keras Prosesor Yang kedua ada pemrograman perangkat lunak Pengembang perangkat lunak harus memahami Operasi set instruksi agar dapat menulis kode yang efisien Yang ketiga optimasi kinerja Pemilihan dan penggunaan operasi set instruksi yang dapat tepat Meningkatkan kinerja sistem komputer Manfaat dan aplikasi operasi set instruksi Yang pertama Efisiensi Operasi set instruksi yang dirancang dengan baik Dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data Yang kedua ada kinerja Pemilihan operasi set instruksi yang tepat dapat meningkatkan kinerja sistem komputer Yang ketiga Feksibilitas operasi set instruksi yang fleksibel memiliki sistem komputer beratasi dengan berbagai aplikasi Yang keempat Ada kompatibilitas operasi set instruksi standar memastikan kompatibilitas antara berbagai sistem komputer Sekian presentasi pada kali ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!